Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi di channel saya pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran Tata Hidang Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang perabot restoran Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu mari langsung saja kita mulai presentasi Kita sudah sampai ke slide presentasi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perabot di restoran Oke untuk mempersingkat waktu yuk kita buka saja slide pertama kita pada pagi hari ini Nah yang pertama kita akan membahas tentang pencapaian kompetensi Nah apa saja sih yang harus kalian capai dalam KD 2 ini yaitu tentang perabot di restoran Yang pertama adalah pengertian dari perabot di restoran itu sendiri apa Lalu yang kedua adalah fungsi perabot di restoran Jadi nanti kalian harus tahu setiap detail dari perabot itu memiliki fungsi yang berbeda-beda Sehingga kalian harus mampu mendeskripsikan dari fungsi-fungsi perabot tersebut Kemudian yang ketiga adalah macam-macam perabot di restoran Akan ada banyak sekali macam yang akan kalian pelajari ketika kalian berbicara tentang perabot di restoran Oke ya Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pengertian Saya rasa untuk pengertian kalian tidak perlu saya jumlahkan panjang lebar Karena untuk pengertian sendiri perabot di restoran ya pasti sebuah perabot yang ada di restoran Baik itu untuk pelayanan table manner maupun pelayanan cafe atau pras manan Khususnya untuk memberikan service atau pelayanan terbaik kepada tamu Kemudian yang selanjutnya kita akan bicara tentang fungsi dari perabot di restoran Oke Sebelum kita masuk lebih jauh tentang fungsi dari perabot di restoran ini Kalian perlu mengingat bahwa perabot di restoran itu dibedakan menjadi 3 hal Yang pertama adalah peralatan hidup Kemudian peralatan makan dengan om Lalu yang terakhir adalah alat makan atau kapileri Sekarang pertanyaannya gini Apa perbedaan dari masing-masing perabot di restoran tersebut? Kita mulai dari peralatan hidup Kalau peralatan hidup itu berarti peralatan yang digunakan untuk menghidupkan makanan secara umum Misalkan kalian di restoran ingin menyajikan yang namanya ayam goreng Ayam gorengnya banyak sekali untuk 50 orang Tapi menyajikannya dengan apa? Bisa dengan oval plate, bisa dengan serving dish, bisa dengan break Nah itu disebut dengan peralatan hidup Menyajikan makanan dalam porsi yang banyak untuk tamu yang akan kita layani Kemudian kalau peralatan makan Nah kalau peralatan makan dan minum ini lebih condong ke hal yang lebih sederhana Ketika kalian makan, porsi kalian kan sesuai dengan apa yang kalian inginkan Jadi ini adalah porsi untuk satu kali konsumsi Otomatis ketika kalian ingin makan nasi goreng atau ayam goreng Kalian perlu yang namanya piring kecil Biasanya kita sebut dengan binar plate Nah jadi untuk peralatan makan dan minum itu Peralatan yang langsung kalian gunakan untuk mengkonsumsi makanan Jadi langsung yang berada di atas meja makan Kemudian alat makan Nah alat makan ini berguna untuk makan Apa saja sih yang kalian gunakan? Tentu ada sendok atau spoon Kemudian ada garpu, poin Kemudian ada pisau ketika kalian makan steak Atau biasanya kita sebut dengan nice Ya itu salah satu bentuk alat makan atau cutlery Yang biasanya kalian gunakan dalam jantuan makan Kemudian untuk slide selanjutnya Tentang aksesoris meja atau table aksesoris Nah ketika kalian nanti bekerja di suatu restoran atau hotel Bisa kalian harus menyiapkan yang namanya table setting Untuk acara table manner ataupun lain sekaliannya Kalian harus mengetahui bagaimana sih caranya menggiasi kejahatan Terlihat tidak sesuai dengan tema yang akan disampilkan dalam Mungkin gala dinner atau fine dining Nah untuk aksesoris meja sendiri Jadi secara umum yang kita pelajari ketika ada ternyata table manner Itu yang pasti adalah pas bunga Ya Flower face Pas bunga biarnya kita letakkan di tengah meja Kemudian kita susul dengan crotch atau disk condiment Yaitu tuatnya kecil yang berisi garam atau lada Kemudian tempat lilin candle powder Kemudian ada nomor meja kemudian ada nomor meja Dan biarnya kalau ada temuk Jadi kita tampilkan temuk tersebut di atas meja Kemudian untuk lenan Sebelum kita menyusun table aksesoris Sebenarnya kita harus melakukan penerapan lenan terlebih dahulu Jadi gak mungkin Bisa kosongan dan kita langsung taruh table aksesoris Harus kita hias dengan yang namanya lenan Atau hal-hal yang berbau kain Untuk lenan sendiri Atau untuk meng-cover meja Itu memerlukan beberapa jenis lenan Yang pertama adalah kain alas Yaitu kain yang paling mendasari dalam penutupan meja Itu disebut dengan molten Molten ini ciri kasinya dia lebih tep Fungsinya untuk meredam suara Dan juga untuk meredam getaran dan tekanan Jadi ketika kita misalkan menaruh gelas Tidak akan ada suara tok Jadi akan lebih redam Karena diredem dengan kain alas atau molten Kemudian di atasnya molten apa? Ini biasanya lebih bervariasi Dari warna dan kemudian keseimbangan, keserasian bentuk Itu disesuaikan dari table aksesoris Atau table aksesoris Setelah itu untuk memberikan variasi lebih Biasanya kita tambahkan sleeve cloth Atau table aksesoris Jadi selah molten, ada table cloth Kemudian sleeve cloth Dan yang terakhir adalah napkin Napkin ini adalah serbet Serbet makan yang bisa kita gunakan untuk mengelap Kemudian untuk menyeka dan lain sebagainya Nah untuk napkin sendiri kita bentuk dengan bentuk yang lucu-lucu Seperti fan, seperti candle, seperti besok metri dan lain sebagainya Kemudian kita taruh tempat di atas meja Tempat dimana nanti customer atau tamu akan memilih kursi di meja tersebut Kemudian selanjutnya adalah serbet makan atau napkin Biasanya nanti kita juga akan belajar tentang napkin folding Lipatan dari serbet Sebenarnya fungsi napkin itu apa sih? Secara omong ada empat ya Yang saya rakum di sini, yang pertama adalah sebagai penutup agar terindak dari makanan yang terbentuk ke pangkuan Kemudian mengelap dan meneliskan Oke kita mulai yang pertama Jadi setelah tamu duduk di kursi Hal yang pertama dilakukan adalah satu Membuka napkin yang sudah dibentuk di atas meja tadi Kemudian direntangkan Kita lipas sedikit bagian ujungnya Kemudian kita letakkan di pangkuan Jadi nanti ketika ada remah atau kotoran yang jatuh ketika kita makan Tidak akan mengenai baju kita Tapi akan jatuh ke naik kursi Itu akan melindungi baju kita dari kotoran-kotoran makanan Kemudian mengelap dan membersihkan mulut Nah nanti kan saya bilang harus dilipas putih ke dalam Itu fungsinya untuk mengelap dan membersihkan mulut Supaya nanti bagian yang dalam itu tidak kotor Dia juga bisa kita gunakan untuk menikah mulut Kemudian menutup mulut saat mengambil tulang Atau biji yang terlalu banyak Jadi opsional saja Kemudian untuk yang terakhir adalah Mengelap remah makanan yang dijadikan Jadi kalau kalian bisa jadinya kotor Atau tangannya kotor bisa disekan Menggunakan napkin atau serbet Kemudian yang terakhir adalah Tentang macam-macam perakut di restoran Kalian garis bawahi bahwa Untuk perakut di restoran itu sendiri Sebenarnya hanya empat kok ya Kalau dipelajari gak usah banyak-banyak empat saja Yang pertama adalah chinaware Atau merupakan yang berupa kramik Kemudian glassware Berupa kaca Kemudian steel logam Yang juga kain Untuk logam atau steel ini Biasanya kita lebih familiar Menyebutnya dengan silverware Jadi ada empat yang perlu kalian ingat Supaya lebih mudah Chinaware, glassware, silverware, dan lena Kemudian yang selanjutnya Kita masuk ke golongan chinaware Perawatan yang berbahan dasar kramik Disebut juga dengan chinaware Bahan kramik ini berwarna putih susu Nah untuk hidangan yang bisa dikatakan International Fine dining Atau peta minis secara atas ini Biasanya kita menggunakan perakut yang berwarna putih polos Mulai dari dinner plate Mulai dari bnb plate Mulai dari show plate Itu biasanya cuma polos Kemudian ada logo dari kisah Atau restoran Kemudian nanti untuk chinaware sendiri Akan ada banyak sekali makamnya Jadi nanti setelah kita masuk Mungkin kita akan belajar lebih lagi Tentang perbedaan dinner plate Yang seperti apa Bnb plate itu seperti apa Kemudian dessert plate itu seperti apa Ukurannya bagaimana Kita akan belajar langsung di live Karena kita sudah punya live Bata-bata kita bisa langsung belajar Sekaligus aktif di live tersebut Kemudian yang selanjutnya Glassware Glassware yang sering kita gunakan Mungkin bukan cangir seperti ini Tapi lebih ke goble Ke water Kemudian nanti untuk yang lainnya Mungkin wine, red wine, white wine Bisa kita gunakan Kemudian untuk selanjutnya Steel atau silverware Tadi kita ganti saja steel dengan silverware Itu peralatan yang terbuat dari logam Atau disebut silverware Ada gerbu, ada sendok Kemudian ada pisau Butter spreader Dan lain sebagainya Kemudian selanjutnya kita masuk ke kain lena Jadi biar kalian ingat nih Jadi saya ulang-ulang terus Kain itu macamnya apa Kemudian chinaware itu gimana Silverware itu gimana Lalu glassware itu apa Jadi ketika saya mengulang-ulang Kemudian kalian mendengarkan Itu pasti akan teretap Oh iya kain ini namanya ini Ini namanya ini Jadi lebih mengenagi Persepsi kalian Di otak kalian Di alam bawah sadar kalian Kalian akan terus Nah untuk kain sendiri Ya untuk yang biasa kita gunakan Dalam pelayanan makan dan minum Itu yang tadi pertama Multo Paling bawah Yang paling tebel Jadi saya merenang suara Ketaran dan sebagainya Kemudian Taplak meja Table cloth Kemudian Tapak meja hias Sleap cloth Kita menyebutnya Kemudian Sebed makan Atau napkin Dan sebed klien Oke Gini Ketika kalian mempersiapkan Sebuah table manner Kalian harus menghias Dan mengusun Mejanya Sedemikian rupa Kain-kain yang kalian gunakan Apa Pertama kali Meja polos Lalu yang kalian lakukan Apa Taruhlah multon Di atas meja tersebut Nah setelah multon Baru pilihlah Table cloth Yang sesuai dengan Tema dari Dinner Ataupun Lunch Yang ada di restoran Kalian Misalkan temanya itu Pine dining Jadi kalian harus membuat Sebuah tema Yang itu Sedikit berkelas Sedikit mewah Dan bagaimana Pepaduan warnanya itu Terlihat serasi Jadi setelah Mouton Kemudian Table cloth Kalian berhiasan Dengan menggunakan Kain hias Atau sleeve cloth Caranya Supaya Penampilannya itu Menarik dan sehingga Nah setelah itu Kalian membuat Yang namanya Lipatan Servet Atau napkin Folding Bisa untuk Lilin Kemudian Bisa untuk Disopmetry Bisa untuk Yang candle Atau yang lain Sebagainya Kemudian setelah itu Kalian letakkan Di meja tersebut Kalian susun Dengan menggunakan Alatan Atau peramput Restore line nya Nah untuk pelayanan Untuk servet pelayanan Ini sendiri Atau service store Itu tidak masuk Semidanya Tapi selalu Kalian bawa Di lengan kalian Jadi fungsinya Tadi untuk Satu menyekah Ketika kalian Ketika kalian menuangkan air Dari water Dari water Jack ke water Goblet Kemudian Ketika kalian Membawa makanan Tangan kalian Koto Kalian bisa Mengenalukan Servis Code Tunggu sedikit Ketika kalian Yang Ketika kalian Ketika kalian Ketika kalian Itu fungsi Dari Kain-kain Yang digunakan Dalam Peramput Restoran Besis Pak Pelajaran Kemudian Kita masuk Kategori Yang terakhir Yaitu Bahan-bahan lain Di luar China wear Di luar Glass wear Di luar Silver wear Itu ada Hollow wear Biasanya Berupa Tebikar Biasanya kalau rotan-rotan seperti ini bisa digunakan untuk aneka roti Misalkan ada baget, french bread, kemudian roti bun Nah itu bisa kita taruh di keranjang seperti ini Yang sebelumnya sudah dikasih atasnya napkin dulu biar gak kosong gitu ya Kemudian ada bambu, kemudian ada juga bagian buat yang sayur Nah biasanya untuk hollowware ini digunakan untuk hidangan-hidangan nusantara ya Tapi kalau untuk hidangan kontinental, kemudian tepungan resmi seperti American style Kemudian British, Russian style itu akan sedikit sekali menggunakan bandan hollowware Jadi mereka akan lebih cenderung menggunakan Chinaware, kemudian silverware, dan juga glassware secara umum Seperti itu Kemudian selesai Oke cukup ya pembelajaran kita pada tadi hari ini gak perlu banyak-banyak Yang penting kalian ingat-ingat saja apa yang sudah saya katakan tadi baru ulang-ulang Mulai dari apa sih itu Chinaware, kemudian glassware, kemudian silverware Lalu untuk kain dalam pelayanan makanan dan minuman itu apa aja Disebut dengan lenan Lenan yang pertama itu ada mulcon, aling lapisan bawang Kemudian disusul dengan table cloth atau taplak meja Lalu setelah table cloth apa, ada sleep cloth, meja, maaf, taplak hias Setelah taplak hias, lalu juga apa Tambahannya, ada napkin atau lipatan serbed Nah kemudian yang terakhir adalah service cloth yang kita gunakan ketika kita melakukan layanan dan konsumen di restoran Oke sebenarnya cukup simpel ya untuk peralatan sendiri Nanti untuk materi-materi tambahan mulai dari sidestand, kemudian peralatan-peralatan Bagaimana seorang waiter, seorang workers itu bisa melayani konsumen dengan cepat Apakah mereka punya tempat-tempat sendiri? Ya ada, namun dia sidestand Bagaimana ketika wedding itu melakukan flame up atau crumbling down Dan sebagainya, nanti akan saya cerahkan, akan saya terangkan satu persatu Namun untuk saat ini, saya rasa cukup untuk pengjelasan saya Saya mohon maaf jika ada pulang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada pelajaran saat ini